Halo Rek, Assalamualaikum ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya Nang Belgia hari ini aku mau ajak kalian sekali lagi kampus tur di UGEN University terutama di kampus Merelbeke karena kemarin aku sudah ajak kalian kampus tur di kampus Kopiur yang buat jurusan Bioscience hari ini aku khusus ngajak kalian ke kampus Merelbeke disini khusus buat fakultas kedokteran hewan aja yuk kita langsung lihat-lihat di dalam ada apa cus di bagian depan kampus itu begitu masuk gerbang gerbangnya itu gerbang otomatis ya jadi gak ada satpam yang jaga di gerbang kampus jadi semuanya kalau hari minggu itu pakai pakai tag pakai sejenis akses yang ditempelin buat buka gerbangnya nah begitu masuk gerbang itu langsung disambut dengan ruang dekanat bahasanya sama kayak di Indonesia mungkin di Indonesia juga serapan dari bahasa Belanda ruangan buat din atau dekanatnya ada di depan nah bedanya sama yang ada di Kopiur kalau Kopiur itu berbagai macam jurusan meskipun fakultasnya Bioscience Engineering tapi di dalamnya itu jurusannya banyak dan bisa dimasuki dari berbagai macam background mulai aquaculture nutrisi hewan peternakan sampai ke pertanian di Bioscience semua kalau fakultas kedokteran hewan kampus Merelbeke ini khusus buat kedokteran hewan aja jadi satu lingkungan kampus ini di satu wilayah yang di Merelbeke ini hanya untuk fakultas kedokteran hewan begitu masuk di gerbang itu disambut dengan kanat dan setelah itu ada gedung buat khusus research group dan klinik di bidang reproduksi hewan besar disini reproduksi hewan besar itu kayak sapi jenis-jenis sapi Belgian Blue repronya inseminasi buatan terus IVF sejenis bayi tabung teknologi bayi tabung di hewan itu dipelajari disitu baik untuk dokter hewan di klinik spesialisnya S2 maupun S3 keren banget kan yuk kita lanjut ke bagian tengah dan belakang kampusnya ada apa gedung besar di seberang sungai itu itu untuk ruangan ilmu-ilmu preklinik di kedokteran hewan jadi kayak biokimia parasitologi terus anatomi dan basic-basic dari ilmu kedokteran hewan itu dipelajari mahasiswa menggunakan fasilitas di gedung seberang sungai itu dan di seberangnya nah di seberangnya itu kalau puter kayak gini itu sudah mulai bangunan panjang klinik tapi di bagian tengah ini kliniknya diperuntukkan untuk sepertinya untuk hewan besar nanti kita tunjukin tempat loading docknya di kalau ada pasien kuda itu seperti apa yuk kita jalan lagi yuk kita jalan lagi kalau ini area buat klinik hewan besar terutama kuda jadi pasien-pasien kuda langsung drop point disitu biasanya dia pakai kayak karavan kereta yang bisa dikaitkan di mobil buat ngangkut kuda jadi kudanya datang kesini naik karavan terus langsung disambut sama para medik atau dokter hewannya dikeluarkan dari karavannya itu dibawa ke dalam ke ruang periksa atau diperiksa lebih lanjut dan pojok belakang dari kampus Merel Beke ini ada gedung buat departemen klinik terutama small animal jadi untuk klinik hewan kecil dan disini juga ada rumah sakit hewannya kalau kalian lihat di belakangku itu ada buis jiren sama jiren art maksudnya rumah sakit hewan dan disitu tempat kerja dokter hewan lah intinya terutama untuk small animal dalam artinya small animal ini pet anjing kucing kalau untuk hewan besar kayak ruminansia ada sapi kambing muda dan eksotik yang lainnya reptil segala macam itu ada gedung tersendiri jadi bukan yang ada disini kalau ini khusus buat pet nah disitu juga karena hari minggu ya hari ini jadi tutup kalau hari biasanya juga rame berderet pasien karena di masa pandemi sampai menyediakan ruang tunggu tambahan jadi di depan pintu kliniknya itu disediakan disediakan kayak tenda tenda putih gitu di dalamnya ada kursi-kursi tapi berjarak nah disitu biasanya para medik atau dokter hewannya bisa melakukan interview dasar awal jadi anamnesa awal biasanya dilakukan disitu sebelum masuk ke ruang pemeriksaan untuk mengurangi kepadatan antrian dari klien dan pasien yang menunggu untuk diperiksa di dalam rumah sakit hewan di rumah sakit hewan yang sendiri itu menyediakan fasilitasnya lengkap dari ruang operasi terus radiologi ruang periksa dan segala macam yang setandatnya rumah sakit hewan internasional juga ruangan untuk dosen sekaligus mahasiswa intensif POAS S3 di dalam satu gedung itu jadi sawangannya kecil di belakang itu tapi memanjang terus disini karena kebiasaan orang-orang sini jarang membangun gedung yang bertingkatnya sampai puluhan tapi lebih banyak landed yang gede lebar ke belakang kayak gitu di sini disini bahkan disediakan salah satu box buat ngambil free plastic bag yang gunanya ini buat plastik bag jadi buat ambil kotorannya anding kalau ngajak anjing jalan-jalan baik itu pasien atau itu orang yang lagi meriksa anjingnya habis ngajak anjingnya jalan-jalan kalau anjingnya pup bisa langsung diambil kotorannya pakai plastik yang sudah disediakan dan pas di box plastik itu juga gandeng sama tempat sampahnya jadi pembuangan kotorannya itu langsung di tempat box khusus tidak dicampur dengan sampah-sampah yang lainnya buangnya langsung dimasukin sini nah itu plastiknya ambilnya dari sini ini area parkir dosennya yang di bagian belakang sudah ada tulisannya tiap departemen ada patologi morfologi juga ada beberapa yang ditulis nomor platnya itu sejenis regulasi aturan di sini jadi kalau parkir di tempatnya nah itu morfologi morfologi bari area parkir buat departemen morfologi buat para dosen di departemen morfologi masih di area belakang kampus Merilbege Yohen University of Henn ini ada rans atau padang gembala buat hewan-hewan ruminansia sama kuda kalau yang ini ada yang lagi ada di sini itu ada ilama ada kambing dan ada kuda gak seberapa banyak tapi cukup nyenengin karena dia sendiri suka banget sama hewan-hewan jadi apalagi ilama ilamanya itu benar-benar ramah jadi kalau ada orang dia tuh kayak seneng banget terus pengen Niko diliatin aja gitu yuk mau lihat ilamanya nih tak liatin itu ilamanya kita panggil dia malah malah deket tapi waktu kita deketin kamera eh dianya kabur malu-malu bulunya tebal ilama gak ada i bentar receh banget kan hai bapak ibu ilama assalamualaikum eh dengerin itu ada empat kuda tapi dia lagi jauh tadi deket-deket sini kudanya gede-gede banget ada yang coklat dan yang hitam dan area feedingnya buat naruk jeraminya itu di ujung sana terus pasti ada atapnya biar jeraminya gak kebasan kalau hujan disini ada kambing kayaknya itu sejenis apa ada domba sama kambing dombanya itu sejenis domba apa ya kayak sound the ship gitu dia berbulu-bulu tebal warnanya hitam akhirnya selesai juga kampus kampus tur hari ini aku sudah ada di halte bus halte bus depan kampus kedokteran hewan jadi enak banget depan kampusnya itu keluar sudah langsung halte bus jadi tinggal duduk nunggu gak perlu jalan terlalu jauh kalau kesanku di kampus kopiur eh salah kampus yugen yang merel buka ini kampusnya gudi jadi kampusnya emang gede banget beda sama kampus yang di kopiur kira-kira luasnya bisa 4-5 kali kampus gen yang ada di kopiur terlebih jurusannya memang jurusan kedokteran hewan kalau kalian di Indonesia mungkin banyak gak tahu hewan itu sekolahnya kayak gimana sih terus prospek apa enggak sih nah itu masih banyak asing beda sama di Indonesia kalau di luar negeri apalagi di Eropa profesi dokter hewan itu profesi yang prestis yang mehong cint jadi kalau ada orang lihat wah kamu seorang vet ya wow keren jadi tingkat kekerenannya itu beda banget makanya profesi kedokteran hewan disini jarang banget dan di saat aku studi ini baru ada yang yang aku kenal ya dan setauku memang hanya ada dua orang mahasiswa Indonesia yang sedang oh tiga tiga orang mahasiswa Indonesia yang sedang studi lanjut di fakultas kedokteran hewan keren universitet keren banget kan ada suamiku terus ada sepasang suami istri temanku juga satu angkatan S2 di di Surabaya juga ambil spesial bukan spesialis S3 reproduksi disini jadi keren banget karena memang fakultas kedokteran hewan keren universitet ini termasuk salah satu yang terbaik di dunia nih rankingnya ini yuk kalau kalian memang tertarik memperdalam profesi kalian di bidang kedokteran hewan jangan lewatkan kesempatan buat bisa studi lanjut di luar negeri yang lebih detail di kampus kelas internasional seperti di Kent University begitu lulus dari fakultas kedokteran hewan besar banget kesempatannya buat bisa berkarir di dalam dan di luar negeri terutama kalau di Eropa karena kalau sudah lulus di satu kedokteran hewan di Eropa mau praktek di negara manapun selama masih di Eropa itu masih diakui beda kalau di Indonesia itu masih belum bisa disetarakan jadi mungkin masih ada ujian-ujian atau matrikulasi harus ikuti penyamaan kompetensi sehingga baru bisa diakui jasa kita yang ada di Indonesia yuk yuk mari hewan aja disayang sama dokter hewan apalagi kalian gitu aja vlog kali ini dari Rinda ada kurang lebihnya sepurannya singa ke jangan lupa klik like subscribe share and comment assalamualaikum wr. wb dadah dadah dadah